Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bilkis Kiraina Faizun dengan NPM 2114-071064 Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Dengan dosen mata kuliah Pak Dr. Mareli Telambanwa, STP MSJH Saya akan menjelaskan seputar transistor NPN dan juga PNP Pengertian dan fungsi transistor NPN dan PNP Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang diciptakan dari bahan-bahan semikonduktor dan memiliki tiga buah kaki Masing-masing kaki tersebut adalah basis, kolektor, dan emitor Ada pun fungsi dari masing-masing kaki transistor adalah Yang pertama, basis Berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor Yang kedua, kolektor Berguna sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor Dan yang terakhir, emitor Berfungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif Transistor terdiri dari dua jenis yaitu transistor PNP dan transistor NPN Transistor NPN merupakan kependekan dari transistor negatif, positif, negatif Transistor ini akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik bermuatan negatif Sedangkan transistor PNP merupakan kependekan dari transistor positif, negatif, positif Transistor ini akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik berumatan positif Perhatikan gambar di samping Gambar di samping merupakan simbol dari transistor Simbol bagian atas merupakan simbol dari transistor NPN Dimana tanda panah pada kaki emitor mengarah ke luar lingkaran Sedangkan simbol bagian bawah merupakan simbol dari transistor PNP Dimana tanda panah pada kaki emitor mengarah ke dalam lingkaran Cara kerja transistor NPN pada sebuah rangkaian Ketika saklar dihubungkan, maka arus listrik utama akan mengalir dari positif baterai melewati beban atau lampu dan ke kaki kolektor Arus terhenti di kaki kolektor karena transistor belum aktif atau belum mendapatkan arus pemicu Karena beban atau lampu belum mendapatkan masa, maka lampu masih mati Dan pada saat yang sama, arus pemicu yang lebih kecil dari arus utama mengalir dari positif baterai menuju resistor, saklar, lalu ke kaki basis Dan menuju kaki emitor selanjutnya ke masa Dengan adanya arus pemicu ini, membuat transistor menjadi aktif Selanjutnya, arus yang sesungguhnya terhenti pada kaki kolektor Akan lanjut mengalir ke kaki emitor dan berakhir di masa Sehingga beban atau lampu akan mendapatkan masa dan lampu pun akan menyala Cara kerja transistor PNP pada sebuah rangkaian Ketika saklar dihubungkan, arus listrik akan mengalir dari positif baterai dan terhenti pada tanda panah karena transistor belum aktif atau belum mendapatkan arus pemicu Dalam keadaan ini, beban atau lampu belum mendapatkan arus listrik sehingga lampu masih mati Kemudian secara bersamaan, ada arus pemicu yang mengalir dari positif baterai menuju ke kaki basis dan melewati resistor lalu berakhir ke masa negatif Adanya arus pemicu yang kecil tersebut akan membuka gerbang transistor atau mengaktifkan transistor Sehingga arus yang terhenti pada tanda panah tadi akan lanjut mengalir ke kaki kolektor Selanjutnya, ke beban, yaitu lampu dan berakhir di masa negatif Dengan demikian, arus yang sesungguhnya tersebut atau arus yang sesungguhnya lebih besar dari arus pemicu telah mengalir dari positif baterai lalu ke kaki emitter Kemudian menuju kaki kolektor dan menuju beban Dalam keadaan ini, lampu menyala Transistor tipe PNP ini disebut juga sebagai pengendali positif Kegunaan dan aplikasi transistor NPN dan PNP Kegunaan dan pengaplikasian transistor NPN dan transistor PNP diantaranya sebagai berikut Yang pertama, digunakan sebagai saklar atau switch Yang kedua, transistor sebagai driver motor DC Yang ketiga, digunakan sebagai saklar pembangkit sinyal flip-flop Yang keempat, digunakan sebagai penguat arus Dan yang kelima, digunakan sebagai gerbang logika Menurut Zulhan M. Eng, dosen embedded system Contohnya yaitu gerbang nor yang dibuat dari satu transistor Bahan penyusun transistor NPN dan PNP Perhatikan gambar di bawah Ada pun penyusun transistor NPN dan transistor PNP sebagai berikut Yang pertama, gambar transistor PNP Transistor PNP mempunyai dua blok bahan semikonduktor Dengan tipe P dan satu blok lainnya dengan tipe N Sedangkan pada gambar transistor NPN Mempunyai dua blok bahan semikonduktor dengan tipe N Dan satu blok lainnya dengan tipe P Rumus transistor NPN dan PNP Transistor memiliki lima rumus yang berbeda-beda polanya Rumus pertama, yaitu rumus yang digunakan pada fix bias transistor Memiliki beberapa variable Keterangan variable tersebut yaitu VCC adalah tegangan sumber VCE adalah tegangan antara kolektor dan emitter VE adalah tegangan pada emitter yang bernilai 0 VB adalah tegangan basis IB adalah arus yang mengalir di kaki basis IC adalah arus yang mengalir di kaki kolektor IE adalah arus yang mengalir di kaki emitter Rumus kedua, yaitu rumus perhitungan transistor bias umpan balik kolektor Tidak jauh berbeda variable yang terdapat di rumus ini dengan rumus yang digunakan pada fix bias transistor Membedakan hanya VCE adalah tegangan kolektor dan beta plus penguat arus Rumus yang ketiga, yaitu rumus transistor bias pembagi tegangan Rumus yang keempat, yaitu rumus transistor bias umpan balik emitter Dan rumus yang kelima, yaitu rumus transistor bias umpan balik ganda Keterangan setiap variable pada tiga rumus terakhir Sama dengan keterangan pada variable dengan dua rumus awal Contoh perhitungan dan jawaban transistor NPN dan PNP Soal nomor satu Sebuah penguat common base transistor mempunyai resistensi input sebesar 20 ohm Dan resistensi output sebesar 100 kilo ohm Beban kolektornya adalah 1 kilo ohm Jika sebuah sinyal tegangan sebesar 500 mikrovolt Diberikan diantara emitter dan base Temukan tegangan penguatnya Misalkan alpha AC Misalkan alpha AC nya mendekati 1 Jawabannya, yaitu yang pertama menggunakan arus input Sinyal tegangan yaitu 500 mikrovolt dibagi air input yaitu 20 ohm Sama dengan 25 mikroampere Karena alpha AC mendekati 1 Arus yang dikeluarkan yaitu 25 mikroampere Tegangan keluaran atau Vout Rumusnya yaitu IC dikali RC Sama dengan 25 mikroampere dikali 1 kilo ohm Sama dengan 25 volt Penguat tegangan Atau voltage application Yaitu rumusnya Vout dibagi sinyal tegangan Voutnya adalah 25 volt dibagi 500 mikrovolt Sama dengan 50 Jadi tegangan penguatnya yaitu 50 volt Contoh soal nomor 2 Pada sambungan common base IE sama dengan 1 mikroampere IC sama dengan 0,95 mikroampere Hitunglah nilai IB Dengan menggunakan rumus relasi Yaitu IE sama dengan IB ditambah IC IE sama dengan 1 Kemudian yang ditanyakan IB ditambah 0,95 IB sama dengan 1 Pindah ruas dikurang 0,95 Sama dengan 0,05 mikroampere Contoh soal nomor 3 Pada sambungan common base Faktor penguat arus bernilai 0,9 Jika arus emitter adalah 1 mikroampere Tentukan arus pada base Jawabannya Alfa sama dengan 0,9 IE nya sama dengan 1 mikroampere Alfa sama dengan IC dibagi IE IC sama dengan alfa IE sama dengan 0,9 dikali 1 Yaitu hasilnya 0,9 mikroampere IE sama dengan IB ditambah IC Arus base sama dengan IB sama dengan IE dikurang IC IB sama dengan 1 dikurang IC sama dengan 0,9 Jadi 1 dikurang 0,9 adalah 0,1 mikroampere Jadi nilai arus pada base yaitu 0,1 mikroampere Contoh soal nomor 4 Pada sambungan common base IC bernilai 0,95 mikroampere Dan IB sama dengan 0,05 mikroampere Temukan nilai alfa Diketahui bahwa IE sama dengan IB ditambah IC IB bernilai 0,05 ditambah IC bernilai 0,95 Sama dengan 1 mikroampere IE sama dengan 1 mikroampere Faktor penguat arus atau alfa sama dengan IC dibagi IE IC bernilai 0,95 dibagi IE yang bernilai 1 mikroampere 0,95 dibagi 1 sama dengan 0,95 Jadi nilai alfa adalah 0,95 Contoh soal nomor 5 Pada sambungan common base Dengan arus emitternya 1 mikroampere Jika rangkaian emitternya terbuka Arus kolektornya bernilai 50 mikroampere Carilah total arus kolektor jika diketahui Faktor penguat arus atau alfa sama dengan 0,92 Jawabannya 1 IE sama dengan 1 mikroampere Alfa sama dengan 0,92 IC bO sama dengan 50 miuampere Total arus kolektor yaitu IC sama dengan alfa dikali IE ditambah IC bO Sama dengan 0,92 dikali I ditambah 50 dikali 10 pangkat minus 3 Sama dengan 0,92 ditambah 0,05 Sama dengan 0,97 mikroampere Jadi total arus kolektor yaitu 0,97 mikroampere Kesimpulan seputar transistor NPN dan transistor PNP yang dapat saya sampaikan yaitu Yang pertama, transistor adalah sebuah komponen elektronika Yang diciptakan dari bahan-bahan semikonduktor Dan memiliki 3 buah kaki Masing-masing kaki tersebut adalah basis, kolektor, dan emitter Yang kedua, transistor NPN dan PNP berfungsi untuk memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian Yang ketiga, transistor terdiri dari 2 jenis yaitu transistor PNP dan transistor NPN Yang keempat, contoh kegunaan dan pakaplikasian kedua transistor diantaranya yaitu Digunakan sebagai saklar atau switch, digunakan sebagai driver motor DC, dan digunakan saklar pembangkit sinyal flip-flop Dan yang kelima, bahan penyusun dari kedua transistor yaitu transistor NPN Terdiri dari 2 blok N dan 1 blok P Dan transistor PNP terdiri dari 2 blok P dan 1 blok N Sekian yang dapat saya sampaikan tentang transistor NPN dan PNP Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih